Merindukan Ruang Laktasi di Ruang Publik Ruang publik di Kota Semarang masih minim ruang laktasi. Dari ratusan perusahaan yang berada di Kota Semarang, hanya 11 yang memiliki ruang laktasi. Sedangkan ruang laktasi di tempat publik seperti pasar baru ada dua tempat. Para ibu menyusui terpaksa numpang di tempat-tempat tak layak dan tak nyaman. Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Jawa Tengah Rahmadani mengatakan, ruang laktasi di tempat kerja maupun ruang publik penting bagi para ibu pekerja. Negara menjamin adanya ruang laktasi melalui Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyebutkan, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Serta peraturan pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang pemberian asih atau air susu ibu eksklusif. Fasilitas ruang laktasi di sebuah perusahaan juga harus ideal dengan ketentuan ruang berukuran minimal 3x3 meter persegi. Ventilasi baik dapat dikunci dari dalam, tidak digabungkan fungsinya dengan ruang lain. Tempat duduk juga harus nyaman, tempat sampah, tersedianya kulkas untuk menyimpan asih perah, lalu adanya wastovel dan sabun untuk mencuci tangan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menyatakan, Dinas Kesehatan Kota Semarang mendorong adanya ruang laktasi di lembaga kesehatan, tempat kerja, sarana umum, dan kegiatan masyarakat. Pihaknya telah mengadvokasi agar direktur perusahaan mengupayakan fasilitas ruang laktasi di tempat kerja. Terima kasih telah menonton!